Kita ke sorotan lain saudara, Partai Golkar terus diterpak isu musyawarah luar biasa atau munaslup untuk menggantikan Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto. Sejumlah nama disebut bakal menggantikan Air Langga diantaranya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia memastikan dirinya masih menjadi kader Partai Golkar meski tak lagi menjabat secara struktural sejak 2014 lalu. Terkait isu munaslup Golkar untuk menggantikan Ketua Umum Air Langga Hartarto, Bahlil mengaku siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan menyerahkan keputusan sepenuhnya pada mekanisme partai. Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil, tapi lewat mekanisme partai ya. Siap berarti Pak ya. Mekanisme semuanya? Taunya lewat mekanisme partai. Pak sekarang mekanisme. Pak sekarang!